Sedara setelah berhasil menjangkau 16,4 juta penerima manfaat dari Kartu Prakerja, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, tahun ini pemerintah akan lebih fokus mengembangkan kompetensi Angkatan Kerja melalui program Kartu Prakerja 2023 dengan skema normal. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar 2,67 triliun rupiah untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan sisanya sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah. Skema normal Kartu Prakerja diringi dengan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring maupun bauran. Untuk pelatihan luring di tahap awal akan diawali di 10 provinsi. Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Setiap individu akan menerima 4,2 juta rupiah. Yaitu skema bansos ataupun online itu minimal 6 jam, itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi sekarang pelatihannya menjadi 15 jam. Kemudian bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, pelatihan lebih rendah daripada bantuan. Sekarang biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, dan biaya untuk pergantian transport itu sebesar 600 ribu, dibayarkan satu kali, dan insentif survei sebesar 100 ribu untuk dua kali survei. Berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yang telah ditentukan pemerintah. Serta mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership atau PPP dalam bidang pengembangan SDM Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV